Selaras dengan kebutuhan industri serta mampu berkembang menjadi pemusaha mandiri. Ketua pengarah TKMP hadir di Kabupaten Ipatan untuk memberikan pembinaan kepada TKMP Wabaten Ipatan. Ketua ada SMA, SMA, kemudian teman dasar alia, dan kemudian kuning itu berbuat diri di dalam politik dan operasi. Apokasi ini harus mulai sejak awal kelembian, tapi karena kita melalui COVID, maka baru kita mulai tahun 2022, itu sudah menjelang akhir 2022. Ketua pengarah TKMP Wabaten Ipatan Ketua pengarah TKMP Wabaten Ipatan Ketua pengarah TKMP Wabaten Ipatan Oh itu kan sudah tadi koordinasi dengan dua kabupaten sekalian, Kabupaten Ipatan dengan Kabupaten Tenggara, kemarin saya dengan Kabupaten Ipatan. Untuk membangun ekosistem pendidikan dan pelajaran lokasi di Kabupaten Ipatan. Hubungan apa Pak Nanti, Pak Nanti? Ini sedang kita koordinasikan dengan BUMENTRI KEWANGAN berkaitan dengan anggaran untuk revitalisasi, dan juga karena ini berkaitan dengan industri, ini sudah saya koordinasi dengan Pak Menko Ekonomi, termasuk Pak Menko Ekonomi. Ya, intinya begini, jadi sekarang yang menjadi leading sektor itu adalah kabin, kemudian sebuah sayap pengiringnya, jadi pemain sayapnya itu dari segitu pendidikan itu kemudian kemudian titik, kemudian dari sisi satunya adalah pemimpinan tenaga kerja. Tapi, yang betul-betul menjadi striker itu, ya industri dan kabin, karena sejak periode sebelum ini, kami sudah berubah orientasi kurikulum, baik orientasi kurikulum pelatihan dan pemimpinan itu, dari supply demand atau supply driven, jadi demand driven. Jadi, sekarang kurikulum yang menentukan bukan lembaga penyelenggara, tetapi dunia kerja, dia mau muntah seperti apa, lulusan kurikulumnya dia, 70% kursinya industri. Ya, semuanya sudah mengaitan dengan KITB yang disampaikan dari Menko sendiri. Emang pun, ya. Jadi, untuk kawasan industri, di batang maupun dikendal, sebetulnya kan sama-sama yang kita wajah dengan industri, yang itu saja yang batang ini, kan pemerintah, PN, yang kendal ini, itu aktifkan, tetap bersinergi. Apapun yang kekurangan dari batang, nanti kita akan kendal, kendal pun sama. Yang perlu dikepapiasikan, kita samakan dengan batang, akan kita kejasamakan sama-sama, karena kebenaran berdekatan. Kita tidak bisa memperoleh semua kekuatan dari batang sendiri, pastinya akan keberadaan daerah tertangga, seperti kendal. Kendal pun sama, seperti yang kita berdekatan, kekasamakan. Koordinasi sudah sampai mana, Pak? Koordinasi ini kan, ini kan, ini betul TKDV ya. Tim Koordinasi Daerah Vokasi, yang pasti nanti untuk pelatihan, untuk pendidikannya. Kita tidak hanya diberkendal, mungkin dengan Semarang, dengan Provinsi. Kita sama-sama kehadiran Pak Menko itu dalam rasa juga, agar TKDV yang menjadi bentuk di batang ini, yang memelopori daerah lain, karena kebetulan batang ini termasuk yang awal membentuk TKDV, ini untuk bisa benar-benar aktif. Semua anggota tim yang di dalam TKDV ini sama-sama untuk memasarkan pendidikan dan pelatihan pekasih. Ini kan 2020, menurutnya kan sudah mau beroporasi untuk TKDV sendiri, itu pasti persiapan diri untuk tenaga kerja sendiri dari Pempa Petang sendiri, itu sudah sampai berapa, dan kebutuhannya berapa? Untuk perkiraan kebutuhan tenaga kerja dari Pempa Petang sendiri sudah membentuk sistem aplikasi yang namanya Batang Karir. Yang malah di dalamnya itu ada terkait kebutuhan tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja, kemudian dari perusahaan juga yang dibutuhkan apa, kemudian waktu pelaksanaan apa, dan sebagainya. Nah, ini juga berjendaki dengan siap kerjanya publikasi dari Kemenaker, yang namanya siap kerja, ini sudah terintegrasi juga dengan sistem emakario provinsi yang terintegrasi, jadi antara Patang, kemudian provinsi, dan juga Kemenaker ini sudah terintegrasi. Pastinya, kebutuhan tenaga kerja yang ada di kawasan industri di Pempa Petang, entah itu KITP, entah itu BIP, pastinya memprioritaskan tenaga kerja yang ada di Pempa Petang, meskali memang tenaga kerja di Pempa Petang ini belum sesuai dengan kebutuhan, yang dibutuhkan oleh perusahaan mungkin di luar itu. Persentasenya itu mungkin bisa, persentase dari itu? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Terima kasih.